Kota Palopo merayakan hari lanjut usia nasional HLUN yang ke-27 tahun sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi dan perjuangan jiwa serta raga para lansia dalam membangun dan memajukan Indonesia. Acara ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Muara Timur, Kota Palopo, selasa 6 Juni 2023. Sebelum dilangsungkannya acara inti, para lansia diajak untuk melakukan sesi senam yang penuh semangat dan keceriaan. Dalam suasana yang ceria, mereka menggerakkan tubuh dengan riang, menunjukkan kebugaran dan semangat hidup yang tetap membara di dalam diri mereka. Laporan dari Cama Muara Timur Bapak Dr. Randus Ruslan MSI menyampaikan bahwa peringatan hari lanjut usia untuk tingkat Kecamatan Muara Timur pertama kali diadakan. Diharapkan peringatan ini akan tetap dilaksanakan setiap tahunnya untuk menghormati dan memberikan penghargaan kepada para lansia. Peringatan hari lanjut usia kali ini untuk tingkat Kecamatan Muara Timur baru pertama kali dibulai tahun 2023 ini. Dan lagi baru pertama dibulai. Ini menjadi catatan bahwa setiap tahunnya insya Allah bisa dilaksanakan. Meskipun hari lanjut usia nasional sebenarnya jatuh pada tanggal 29 Mei yang lalu, namun untuk Kota Palopo baru dilaksanakan pada hari ini, dikarenakan beberapa kondisi. Kegiatan ini sendiri merupakan hasil kerjasama Pemerintah Kecamatan Muara Timur, Puskesmas Benteng dan Puskesmas Pontap, termasuk pemeriksaan kesehatan bagi para lansia guna memastikan kesejahteraan mereka. Dalam sambutan yang disampaikan oleh PLT Kadis Kesehatan Kota Palopo, Dr. Nasaruddin Nawir, tema yang diangkat dalam peringatan hari lanjut usia nasional kali ini adalah Lansia Terawat Indonesia Bermartabat. Peringatan ini diadakan sebagai respons terhadap peningkatan harapan hidup lansia di Indonesia yang mencapai 75 hingga 77 tahun. Kalau kita melihat tema hari ini adalah lansia terawat Indonesia Bermartabat. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan di acara ini. Jadi perlu kami sampaikan kenapa kita harus memperingati hari ini, hari lansia. Kita lihat sudah 23 tahun, kalau tidak salah, kita peringati. Dan setiap kagal dokus sebenarnya kita peringati. Kenapa? Karena kita melihat ini sekarang, angka harapan hidup. Angka harapan hidup di usia lanjut ini sangat tinggi. Sangat tinggi. Kalau sekarang itu angka harapan hidup berkisar antara 75 sampai 77 tahun. Wali kota Palopo yang diwakili Sekretaris Daerah Haji Firman Syah DPSHMSI mengungkapkan bahwa peringatan hari lanjut usia nasional merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan atas semangat serta pengorbanan para lansia dalam perjuangan merebut, mempertahankan, dan memajukan negara Republik Indonesia. Hari lanjut usia nasional merupakan wujud apresiasi dan penghargaan atas semangat dan pengorbanan jiwa dan raga mereka dalam perjuangan merebut kemerdekaan, mempertahankan, serta memajukan negara Republik Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Terima kasih.